assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya terjumpa kembali tentunya Oke saya hari ini saya mau berbaik mau berbagi tutorial ya temen-temen ini ada motor vario ini motornya tapi customernya saya nih biasa ketahanan ke sini mengeluhkan motor varionya ini katanya barang selamat sendiri ya motornya vario seperti ini vario teknologi oke langsung saja kita seperti apa bila teman-teman mengalami hal semacam seperti ini ya contohnya seperti ini temen-temen ini motornya Mas Pak Sarto yang ini motor varionya lampu minyala normal seperti biasa enggak ada kendala papaya cuma kalau disatakan enggak mau temen-temen ya ya ini nggak mau ya temen-temen temen-temen tapi kalau dengkol mau temen-temen seperti ini ya Nah ini jengkol mau dan normal semua sih enggak ada masalah cuma kalau di starter itu enggak mau temen-temen ya Oke jika yang melihat ini bukan bengkel tentunya ingin tahu ya ini kok kenapa seperti itu ya dan dapat diperhatikan di rumah sendiri ya Oke kita pertama kali cek aki ya tegangan aki temen-temen ya jika temen-temen bukan bengkel ya tentunya kan alat biasanya enggak ada ya temen-temen ya bisa saja kita gunakan kabel seperti ini temen-temen ya jika enggak punya AVO ya tentunya modal utama AVO sih untuk mengukur tegangannya ada berapa gitu ya terus harus pengisian ininya normal atau enggak seperti itu ya ini saya praktekkan dengan AVO dulu ya temen-temen ya oke nanti saya hidupkan lagi dulu ya ini saya hidupkan lagi ya temen-temen ya saya ukur pakai AVO tegangan pengisiannya berapa seperti itu nanti-temen ya saya namping sendiri temen-temen ya dia kasih saya nyalakan nah seperti ini gunakan voltase volt DC ya seperti ini YouTube negatif baru ke negatif seperti ini temen-temen kita mengecek akinya apa arus pengisiannya atau memang enggak harus pengisiannya normal atau enggak seperti itu ya Nah ini positif baru positif seperti ini ini yang negatif baru negatif Oke untuk pengisian normal ya temen-temen di 13 ya 13 seperti ini ya kita coba gas ya berarti pengisian normal ini temen-temen ya nggak ada masalah seperti itu ya cuma akinya saja yang tidak bisa menyimpan setrun dan peluang pasien ini katanya batang suka mati sendiri dan tadi saya sudah ruping ya saya tuker pakai motor saya itu bisa bisa di stator dan pengisiannya juga disini normal ya jadi Insya Allah ini fix positif akhirnya terus bagaimana jika teman-teman enggak punya seperti ini AVO mau ganti ini apa bener ini ininya yang rusak ya caranya hanya dengan sebutas kabel seperti ini ya teman-teman ya nanti saya tunjukkan ini kabelnya mana tadi ya Oke saya matikan dulu ya Nah seperti ini ya teman-teman ya teman-teman dapat manfaatkan selitas kabel seperti ini ya kita konserikan seperti ini jika akhirnya masih bagus ya teman-teman ini pasti akan kesedot atau mungkin agak gosong ininya ya kretikannya agak cepat seperti itu ini ini contohnya seperti ini teman-teman ini jadi apa namanya apinya kurang gede nih teman-teman saya praktekkan apa tuh nah seperti ini untuk memastikan apakah akhirnya benar-benar sewak ya seperti ini teman-teman ini saya konsletkan pun tuh Oke saya ini saya contohkan yang ini ini yang api yang masih bagus ya teman-teman teman-teman seperti ini teman-teman ya Nah tuh kelihatan ya teman-teman ya ini kalau api yang masih bagus seperti ini teman-teman tuh tetap wakar ya jadi ini konkretannya gede ya seperti itu ya cara-cara-cara mengetahuinya karena akhirnya masih bagus atau enggak seperti itu ya teman-teman terus kalau mengetahui misi atau tidak tentunya dengan AVO ya teman-teman ya tentunya dengan AVO ya setidaknya kalau bukan bengkel mungkin bisa pinjam AVO ya seperti karena kalau ingin mengetahui harus pengisiannya seperti itu ya karena ini ikh murni ya akhirnya yang sewakan saya sudah siapkan teman-teman saya sudah siapkan ini akhirnya Akifario akhirnya seperti ini teman-teman ya ini pakenya yuasa dan ini motor masih orisinil ya masih mulus dan bawaannya ini motor juga yuasa ya Oke nanti saya lepas dulu ya dan saya lepas dulu akhir yang lamanya ini masih bawaan motornya ya teman-teman nah seperti ini jangan lupa ini ada pengaitnya disini ya karena tadi udah saya cek ya teman-teman ini Akifario seperti ini teman-teman ini originalnya ya ini teman-teman 5,3 ampere YT YTZ 6V ini ya sama ya teman-teman ya dan ini harganya disini ya teman-teman ya saya beli di wicaraan motor Oke langsung saja kita buka ya artinya seperti apa ya teman-teman ya yang baru ya seperti ini teman-teman ya ini pas suku cadangnya seperti ini teman-teman airnya ngisi sendiri ya seperti ini ya beda kalau yang asli Honda itu ini 3dc ya teman-teman kita langsung nanti kita praktekkan sarang isinya ya teman-teman ini akhirnya seperti ini teman-teman ini ya 5,5 ampere per jam 20 oke kita langsung isi saja teman-teman ini caranya seperti ini teman-teman ya ini kita buka tidur penutupnya kemudian kita buka ini fotol ini nanti untuk tutupnya ini ya teman-teman disini ya kita pasang seperti ini teman-teman seperti itu ya tinggal ditunggu ya nanti setelah terisi penuh baru kita tutup ya misalnya nih do not open jangan dibuka tapi dibuka nggak apa-apa ya dikasih air di chest biasanya seperti itu ya kalau yang udah soak ya teman-teman kasih air sur lagi atau air aki lagi kemudian di chest bisa ya kadang ya kadang-kadang ya nggak bisa karena disini kan terdapat sel-sel ya teman-teman ada yang putus jadi kalau teman-teman bisa apa istilahnya dan luang waktu mau buka-buka seperti ini bisa saja ya kalau ada yang putus itu disolder lagi seperti itu teman-teman oke ya tinggal nunggu ini nanti kita coba proses masuk kita tunggu teman-teman oke setelah ini udah masuk semua ya kita tutup teman-teman ya ini ya ini mengadap kesini teman-teman ya kolok-kolok seperti ini nggak apa-apa sih gimana saya pengen seperti ini ya oke seperti ini ya oke kita pasang karena akhirnya berdiri seperti ini jadi ini seperti ini teman-teman ya kalau tidur seperti ini seperti ini oke nah seperti ini oke kita pasang teman-teman oke saya kadang dulu ya oke ya akhirnya sudah saya pasang oke kita coba starter teman-teman ya apakah langsung ngisi aki baru oke ternyata ngisi ya teman-teman jadi aki kering seperti itu ya begitu di isi air langsung ngisi teman-teman ya oke kita cek dulu ya tegangan apa namanya eh tegangan pengisiannya ya teman-teman ya kita cek pengisiannya seperti ini ya kita coba pengisiannya nah 13 ya kita coba gas hmm ya itu tidak kelihatan ya teman-teman ya oke ya pengisian normal ya teman-teman ya coba kita cek dengan kabel teman-teman ya nah kita matiin dulu mesinnya ya kita konseretkan dengan kabel seperti ini ya bedakan dengan bedakan dengan yang ini teman-teman yang apa namanya yang udah sewak ya tuh tapi kalau baru atau mungkin enggak barulah istilahnya aki masih bagus seperti ini teman-teman dia akan menggigit ya seperti ini nah nah tuh jadi apinya itu besar ya krek krek seperti itu teman-teman ini karena masih baru ya jadi bagus ya oke kita coba stater lagi mantap ya jadi ini motor akhirnya yang rusak itu ya teman-teman ya oke ya teman-teman ya semoga dapat eee menginturasi teman-teman semuanya ya jadi bila teman-teman gak ada motor mongkok atau mungkin eee ini tapi cuma gini lah ya cek pengisian akhirnya ya tapi kalau gak ada makometer bisa juga dengan motor kita konkretkan oke semoga sedikit di BMI dapat bermanfaat dan bermanfaat bila karena kekurangan sekian dulu terima kasih selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih